Intro Lintas Manoa kembali ke hadapan Anda Pemirsa, kegiatan kedewanan di DPRD Bahancar Malsin akan kembali dijadwalkan melalui Banmus setelah masa tenang pasca pelaksanaan pemilu 2024 Pelaksanaan pemilu 2024 sudah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari kemarin baik Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota Terkait hal tersebut, para anggota dewan yang hampir 100% kembali mencolonkan diri pada pemilu legislatif di DPRD Kota Bancar Malsin sampai saat ini masih belum mengagendakan kegiatan kedewanan karena masih masa tenang pasca pelaksanaan pemilu Hal ini seperti disampaikan Sekretaris DPRD Kota Bancar Malsin Iwan Ristianto saat berada di DPRD Bancar Malsin baru-baru tadi minggu inilah, karena ini kan masih dalam artian seluruh anggota dewan yang masih aktif dalam langkah persiapan perhitungan apalagi perhitungan tingkat kecamatan kan belum dilaksanakan ya mereka pasti punya tugas masing-masing dari partai, dari praksi untuk yang paling kadang memantau kan memantau bagi perhitungan suara mereka sendiri maupun suara partainya jadi mungkin minggu ini masih dalam minggu tenang untuk kegiatan di dewan belum ada lagi nih, setelah mungkin hari Senin sudah aktif mereka turun ke kantor ya, setelah aktif mungkin baru bisa dibanmuskan Terkait tugas kedewanan termasuk kunjungan kerja akan kembali diagendakan setelah masa tenang, tugas kepartaian mengawal suara hingga pleno dari pihak KPO selesai akan kembali dibanmuskan dan menunggu arahan pimpinan Murtasiyah, Bancar TV